Simple way to understand, to learn, simple past and present perfect tense. Oke, by looking at the examples of these two sentences, I'm sure it will help you to understand it easily. Oke, let's take a look. Di sini sudah saya tuliskan beberapa contoh kalimat dari simple past tense dan juga present perfect tense. Oke, kita lihat di sini yang pertama ya, langsung kita lihat nomor 7. I went to Paris three times in 2019. Aku pergi ke Paris, ya, aku pergi ke Paris tiga kali pada tahun 2019. Jadi di sini waktunya spesifik. Lalu kita perhatikan di sini, ya, I have visited Paris many times. Jadi di sini waktunya tidak tentu, intinya dia sering berkunjung, ya, dia sering berkunjung ke Paris. Oke, lalu di sini juga kita bisa memakai ya, kita ganti kata visititnya, I have been. I have been to Paris many times. Itu maksudnya sama tadi dengan, I have visited Paris many times. Oke, lalu kita lihat kalimat yang pertama di sini, it was good. Oke, apa maksudnya ini? Kira-kira ini jawaban dari pertanyaan yang bagaimana? Nah, contohnya teman-teman menjemput saudara atau kerabat ke bandara, lalu teman-teman menanyakan, bagaimana tadi penerbanganmu? It was good. Ya, so in English, you will say, how was your flight? Jadi kita bisa bilang, it was good. Jadi kata it was di sini, was, bisa mengandung makna tadi. Oke, next, number two, where were you last week? Di mana kamu minggu lalu? And then here, where did you go yesterday? Kemana kamu pergi kemarin, ya? Jadi di sini ada auxiliary verb did, maka kata kerjanya kembali ke bentuk dasar. Ya, jadi dalam kalimat tanya dan juga kalimat negatif, untuk verbal sentence, kita membutuhkan pemakaian did. Oke, lalu kita lihat lagi nomor empat, you did it. Ya, apa maksudnya ini? Ini sebenarnya bisa kita tambah, you did it, well. Tadi kamu melakukannya dengan baik. Ya, bisa juga. Kamu berhasil. Itu maksudnya, ya? Tetapi dalam percakapan sehari-hari, kata well-nya ini sering dihilangkan. You did it. Ya, itu sering diucapkan, ya? And then let's go to number five. I used to eat instant noodle. Maksudnya adalah, di sini harus diperhatikan, ya? Ada kata used to. Di sini artinya bukan menggunakan, tetapi menyatakan kebiasaan di waktu lampau. Artinya, aku biasa makan mie instant dulu. Itu maksudnya, ya? Bisa kita tambah di sini. I used to eat instant noodle when I was young. Ya, itu ya, lebih kurangnya. Lalu kita lihat nomor enam. Did you watch the movie last night? Apakah kamu menonton film tersebut? Ya, tentu sebelumnya ini sudah dibicarakan. Di sini kita pakai yang ada pemakaian the. Did you watch the movie last night? Apakah kamu menonton film tersebut tadi malam? Kita bandingkan dengan... Ya, tidak ada saya tulis, ya? Bisa juga kita gunakan present prefix. Seumpamanya, have you watched this movie? Itu maknanya, apakah kamu sudah menonton film ini? Ya, jadi di sini waktunya tidak spesifik. Bandingkan dengan kalimat nomor enam di sini, yang simple past. Ya, ini waktunya atau time expression-nya di sini spesifik. Oke? And then here, number eight. They were here. Ya, they were here. Apa maksudnya? Tadi mereka di sini. Contohnya di sini bisa kita tambah time expression-nya. They were here one hour ago. Oke? And then look at here. Please look at here. They have gone to the store. Ya. Tadi mereka di sini. Lalu kita ingin melanjutkan. Mereka sudah pergi ke toko. They have gone to the store. Ya, jadi di sini satu pakai simple past. Satu pakai present perfect. Oke? And then here. We didn't visit grandma last year. Kami tidak mengunjungi nenek tahun lalu. Nah, itu dia ya. Oke, kita lanjutkan lagi di sini teman-teman ya. Nomor satu di sini. How have you been? Ya. How have you been? Apa maksudnya? Ini sama artinya dengan how are you? How are you doing? How is it going? Lalu kapan kita memakai how have you been? Ketika kita tidak bertemu dengan seseorang dalam waktu yang relatif lama. Jadi maksudnya how have you been? Bagaimana kabarmu selama ini? Jadi untuk menjawabnya kita bisa mengatakan I've been good. I've been so busy lately. I've been so busy in the past one year. Aku sudah sibuk atau aku sibuk selama satu tahun terakhir ini. Gitu ya. And then, ini how long have you been here? Ya, apa maksudnya? Sudah berapa lama kamu di sini? Ya, jadi ini ya sama juga dengan present perfect continuous tense. Tetapi ini kita gunakan dalam present perfect, ya. Itu maksudnya sama. Jadi ada dalam hal tertentu present perfect dan present perfect continuous tense. Bisa dua-duanya digunakan, ya. Lalu bagaimana kita menjawab ini? How long have you been here? Contohnya, aku sudah berada di sini selama satu jam. I've been here for one hour, ya. Dan itu maksudnya dia masih berada di situ, ya. Oke. Lalu kita lihat nomor empat. Have you finished your task? Ya, apakah kamu sudah mengerjakan tugasmu? Ya, jika belum, kita bilang I haven't. Ya, no, I haven't. Kalau sudah, yes, I have. Oke, and then here. Have you been, ya. Have you ever been to Bintan Island? Have you ever been to Bintan Island? Ya, ini menanyakan apakah kita pernah atau tidak. Oke. Have you ever been to Medan? Have you ever been to Bali? Ya, artinya apakah kamu sudah pernah ke Bali? Oke. Lalu di sini kita lanjut nomor enam. I've just eaten breakfast. Ya, sesuatu yang baru kita lakukan atau sesuatu yang baru tidak kita lakukan, ya. Contohnya kita baru sarapan, ada orang bertanya. Atau ada orang mengajak kita sarapan, ya. Lalu kita menjawab. Menjawab, no, thanks. I've just eaten breakfast. Oke. And then here, number seven. Sushi has worked since. Ya, contohnya. Sushi has worked here. Contohnya, ya. Sushi has worked since 2011. Sushi sudah bekerja sejak. Ya, jadi ada pemakaian sejak, ada pemakaian for. Selama. Sushi sudah bekerja sejak 2011. Bisa juga kita menggunakan kata for di sini. Sushi has worked for ten years. Ini tambah S ya. Sushi sudah bekerja selama sepuluh tahun. Oke. Itu dia ya mengenai simple past and present perfect tense. If you have any questions, just let me know. You can type it in comment section. Thank you very much. See you next time. hhh. Kata, kata, kata kata. Kata,kata. Kata, kata. Sushi sudah bekerja sepuluh ini. Terima kasih.